Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya PS Puma berhasil menjadi juara pada festival sepak bola Piala Paman Birin di Stadion Mini Banjaram Baru. Setelah mengalahkan PS Porsebas Cempaka. PS Puma Loktabat menjadi juara pada festival sepak bola Paman Birin Cup tingkat Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan tahun 2019 berlangsung di Stadion Mini Banjaram Baru. Keberhasilan PS Puma tersebut setelah di partai final berhasil mengalahkan PS Porsebas Cempaka dengan skor 1-0. Dengan keberhasilan itu PS Puma yang menjadi juara kategori umum kelahiran 1994-2002 mewakili Kota Banjarbaru di tingkat provinsi. Pada penutupan festival ketua asosiasi PSSI Kota Banjarbaru, AR Iwansah yang juga ketua DPRD setempat mengingatkan festival kali ini merupakan momentum yang baik untuk kembali membangkitkan semangat sepak bola di Kota Idaman. AR Iwansah berharap melalui kompetisi ini bisa memunculkan bibit pesepak bola Banjarbaru, yakni para pemain berbakat yang bisa membuat bangga Banjarbaru hingga ke tingkat nasional. Ini satu hal yang luar biasa, kami merasa terbantu aspek Kota Banjarbaru dengan adanya festival ini, kita bisa mendapatkan pemain-pemain muda, pemain-pemain berbakat, yang nantinya akan bisa mengharumkan persiap bolaan di Kota Banjarbaru dan kemungkinan juga mereka pemain-pemain kami akan bisa di tingkat Paling Menteri Selatan dan sejak nasional. Kami berharap pesti pakaian pakaian ini jangan putus tahun ini, tiap tahun harus diadakan. Ini luar biasa karena kami hanya spasilisator di sini dan semua panitia dari provinsi yang datang ke Kota Banjarbaru, Melalui kompetisi Paman Birin Cup ini, yakin akan adanya kebangkitan sepak bola di Kalimantan Selatan. Rizmana Banjar TV